Intro Kepulan asap terlihat membumbung di kawasan wisata Danau Caramin Keuraan Juntung Manggis, Kota Banjarbaru Sabtu Pagi BPBD Kota Banjarbaru turunkan personilnya untuk padamkan titik api ini dengan peralatan yang mereka miliki Tidak perlu waktu lama, sumber api berhasil dikuasai petugas BPBD Kota Banjarbaru Aksi sigap memadamkan titik api ini ternyata merupakan bagian simulasi dalam peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana Yang digelar oleh BPBD Kota Banjarbaru dengan tujuan menjadikan personil BPBD Banjarbaru terlatih dan selalu siap ketika bencana terjadi Kegiatan simulasi dan peningkatan penanggulangan bencana Maksudnya hari ini adalah bencana bakaran lahan dan rumah Makanya judulnya akan simulasi dan peningkatan terampilan Mungkin kegiatannya akan terus berlanjut nanti Akan ada rekrutmen lagi dan ada peningkatan-peningkatan terampilan Karena terampilan ini diperlukan berulang-ulang ya Ini kan bukan kepintaran, ini keterampilan Keterampilan itu merupakan beberapa kali Sehingga dia paham Mungkin, wah saya alat-alat ini Juga diperlukan kekompakan Nah kadang-kadang dia bisa kerja masing-masing bingung Jadi harus dibagi yang mana bagian yang di mesin, yang mana bagian menyemprot Itu harus semuanya itu padu, kompak Ini diperlukan, ini bagus sudah ada hari ini simulasi Diharapkan nanti ketika betul-betul terjadi bencana Dia sudah pas, tidak bingung di kapangan Jadi ini pas sekali dan tempat juga bagus Ini tidak mengganggu masyarakat yang lain Dan air juga tersedia cukup Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan Tentang penanggulangan bencana Bagi tenaga sukarelawan yang baru direku Di dalam kegiatan ini kita lakukan Memampatkan tenaga-tenaga baru yang kita berdayakan dari masyarakat Agar kiranya masyarakat menyadari akan itu bencana Nah dalam hal ini kita melakukan simulasi Artinya masyarakat lebih berperan Berperan di depan selain daripada Badan penanggulangan bencana kota banjar baru Sebagai pasir statur dianggap ini Jadi mau tidak mau masyarakat harus terlibat Jadi ada tiga hal yang perlu kita tindak lanjut di bencana itu Yang pertama pada musim kemarau itu adalah kebakaran Baik itu kebakaran lahan maupun pemukiman Kedua masalah musim hujan Hujan itu bencana yang perlu kita sikapi Yang pertama banjir Longsor Dan tiga puting beliung Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Dan kekompakan tim BKBD kota banjar baru Saat menanggulangi bencana Baik itu kebakaran lahan dan pemukiman Banjir serta angin puting beliung yang marak terjadi Dari kota banjar baru Kalimantan Selatan Hans Kimberland View BanuatTV.com melaporkan Terima kasih telah menonton